di hi libit 10 chosen when we standing on business sama big step on the ground metod ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimana pun klaim berada pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya nah di video kita hari ini kita akan membahas pocoran resmi mengenai tiga ikon minggu kedua event retro stars yang sudah dikeluarkan langsung oleh e-export FC di mobilenya secara langsung guys dan beberapa hal penting lagi akan kita bahas selanjutnya Oke tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dan jangan lupa untuk dikasih like-nya juga guys Oke bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak tanpa masalah sih channel-channel lagi langsung saja kita menuju ke FC mobile di Twitter guys Oke dan ini dia untuk tiga pemain ikon terbaru di minggu kedua event retro stars kali ini ya yang pertama kita lihat dari ST OPR 101 dan negaranya Brazil dan selanjutnya CB OPR 101 negaranya Jerman itu heroes ya seperti Vincent company kemarin dan selanjutnya ada LB OPR 100 dari Inggris guys dan sudah banyak sekali ya yang memprediksi untuk pemain-pemainnya dan akan rilis hari Kamis besok di minggu kedua event retro stars guys dan untuk ST dari Brazil ini berkemungkinan PL ya PL ST dan untuk offer 101 CB ini Kohler gayanya guys satu-satunya CB dari Jerman yang heroes ya dan juga LB dari Inggris ikon ini berkemungkinan asli call dan tidak menutup kemungkinan juga untuk pemain-pemain lainnya ya dan di sini sudah diprediksikan oleh FC mobile forum di Twitter juga saya lihat tadi dah ini seperti yang kita katakan tadi ada PL Kohler dan asli call ini mantap sekali guys kalau seandainya PL akan hadir di minggu kedua Restro stars kali ini kayaknya Ronaldo Nazario akan memiliki saingan guys untuk ST yang gacor ya mantap sekali guys kalau PL akan hadir di event Retro stars kali ini kemungkinan besar ya karena untuk ST dari Brazil hanya ada dua guys yang berkemungkinan ya yaitu ada Ronaldo Nazario dan PL dan karena Ronaldo Nazario sudah ada di event Allah legenda kemarin kecil kemungkinan untuk Ronaldo lagi kemungkinan akan ada PL guys dan tidak menutup kemungkinan juga pemain-pemain lainnya seperti pemain-pemain legenda dari Brazil lainnya guys dan untuk Kohler ya hampir pasti Kohler dan untuk LB dari Inggris hampir pasti juga call guys dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai FC 25 guys yang akan ada penambahannya penambahan ikon baru seperti yang sudah kita tahu bersama akan ada jalan logibufon geretbel dan Lilian Turam guys untuk kemungkinan ya tidak kemungkinan lagi sudah pasti ya karena ada ada trailernya guys untuk jalan logibufon ya untuk FC mobile 25 FC 25 dan FC mobile 25 guys nanti ya di bulan Oktober ya rencananya kalau tidak kita ada keterlambatan di bulan Oktober sudah rilis guys untuk FC 25 dan juga FC 25 versi mobilenya guys dan ini dikibocoran atau kreasi-kreasi dari fans FC mobile forum ya lagi-lagi FC mobile forum ini ada bufon VR 91 GK kartu besenya aja kartu basicnya guys dan Lilian Turam rb ya per 88 ya dan geretbel mantap sekali guys kalau geretbel akan rilis ya RW RW gacor ya saingan dari Mo Salah dan RW RW lainnya guys mantap sekali ya karena kaki dominan relive dari bel ini kaki kiri guys cutting inside cutting inside sepertinya mantap sekali untuk geretbel dan untuk pendamping pendamping event anniversary kemungkinan guys akan ada event Libertadores ya untuk event Libertadores ini kemungkinan untuk site event seperti event dinasti kemarin ya untuk menemani event dari anniversary guys tapi disini Libertadores dikatakan oleh Kone Gaming ya tanggal 3 April tapi belum tentu juga untuk untuk eventnya ini akan rilis atau tidak guys kemungkinan akan rilis karena di bagian sorotan tadi saya lihat nanti kita lihat di bagian sorotan akan ada Libertadores guys di setelah event event anniversary ya untuk site eventnya kemungkinan tapi belum pasti juga guys Oke untuk pemain-pemainnya ini ada Edison Company ya baru dikonsepkan oleh Kone Gaming untuk pemain-pemainnya guys ya ini ini site eventnya kayak UCL ya UCL Libertadores dan AFC Asia Oke kita akan lanjut menuju ke bagian sorotan guys sorotan mengenai event terbaru ya atau bukan bukan event lagi malahan FC 25 guys yang akan rilis di bulan Oktober nanti setelah event anniversary ya ini event anniversary tanggal 20 September dan ini ada lima FC FC ini guys di tanggal 20 21 22 23 24 dan 25 Oke ini kayaknya akan transisi dari FC Mobile 24 ke FC Mobile 25 kemungkinan ya dan di tanggal 17-nya ini guys ada logo Libertadores yang tadi ya kemungkinan akan ada juga event Libertadores guys tapi belum belum dikonfirmasi ya oleh ispor di Twitter dan baru di bagian sorotan aja guys Oke kita nikmati aja untuk event-event yang saat sekarang ini ya seperti event Retro stars kali ini guys dan juga event dinasti yang minggu ini sudah selesai ya bagi kalian yang belum selesai silahkan dikerjakan guys untuk event-eventnya dan ini dia untuk selanjutnya kita akan buka pertukaran guys buka pertukaran satu kali ya kemungkinan ini ada ya kalau tidak salah kita untuk folder kita ada guys Oh kedua Oh masuknya masuk ke squad kita ke squad cibis kita guys masuk ke squad ya terkeluarkan dulu dan kita akan gajahkan nanti guys di sini ya di bagian pertukaran pertukaran limit terbatas hariannya Oke takurnir kita gantikan guys ke pemain 75 aja ya sebelum kita romba-romba squad oke untuk romba-romba squad guys rencananya hari Kamis ya hari Kamis saya akan mau beli-beli kemungkinan pemain akan turun dikit deh kemungkinan karena market pick akan reset juga ya di hari Kamis nanti guys Oke dan tagaskan aja sekarang untuk pertukaran terbatas offer 94-101 please izin bingkompani Ronaldo dan offer 100 minimal ya untuk peg pertama kita hari ini ya terbuka satu kali peg aja guys di hari ini ya karena permata kita kurang untuk gak cari 3000 permata Oke dan ini dia untuk pek kita Jerman walah GK trap lagi kah Oke di spam trap kita guys di spam jebakan OPR 97 ya Kevin main trap Oke nanti kita ecingkan lagi sampai dapat Ronaldonya dan untuk pemain-pemain yang bisa diperjual belikan atau harga pemain sekarang agak turun dikit guys kayaknya kalau tidak salah ini agak turun dikit enggak turun-turun banget ya ya relatif stabil lah ya ini Oke kasih Miro ini banyak banyak yang ada yang mau jual ini guys Oke oke kita lihat semua pemainnya ya agak turun dikit ya ini incaran kita dan kita lihat kasih Miro gengak turun signifikan ya turun-turun dikit aja ya stabil lah ya kemungkinan kemungkinan guys untuk telah risetnya market pick HP 1 lah ya HP 1 market pick ini akan terjadi penurunan harga pemain kemungkinan terjadi penurunan harga pemain kemungkinan baru kemungkinan ini guys apalagi untuk top 11 ini top 11 ya satu minggu lagi kemungkinan akan pemain akan turun dikit guys nggak mungkin terlalu jauh ya untuk turun pemainnya dan karena persentase dari market pick ini di berkecil guys Oke kita akan belanja di hari Kamis ya kita tunggu aja nanti guys perkembangan pasar selanjutnya ya oke sepertinya itu aja guys untuk video kita hari ini ya sedikit membahas mengenai pocoran pemain terbaru minggu kedua event RetroStars dan lain-lain oke jika ada yang ditanyakan silahkan aja ketik di kolom komentar di bawah jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf guys terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao dadah semua bye bye selamat menikmati